Nah, kita cek nih hasil pantauan yang sudah diimpun oleh Intel Intel Bang Jek hari ini Aduh apa baik nih lor Nah, ini ada dari Sarlangon nih Buntut dari perampasan kalung emas Balita oleh seorang warga SAD kemarin Nah, persoalan perampasan kalung milik Balita di RT11 Desa Sungai Baung Pada Kamis siang Yang dilakukan wanita muda warga SAD berbuntut panjang Kamis malam, Desa Sungai Baung didatangi belasan warga SAD Yang menyebabkan kacau rumah salah seorang warga pecah Wah, yang mana pantauannya? Kita tengok ke pantauan Bang Jek Persoalan perampasan kalung milik Balita di RT11 Desa Sungai Baung Pada Kamis siang Yang dilakukan salah seorang wanita muda warga SAD berbuntut panjang Kamis malam, belasan warga SAD mendatangi Desa Sungai Baung Mereka datang menggunakan sepeda motor Dengan membawa sejumlah senjata tajam dan senjata api rakitan jenis kecepek Situasi Desa Sungai Baung sempat mencekam Paisal, warga setempat menjelaskan Ada sekitar 14 orang warga SAD yang datang dan sempat terjadi keributan Hingga menyebabkan rumah salah seorang warga RT11 Desa Sungai Baung kacanya pecah Warga pun terlihat ramai mendatangi lokasi tersebut Beruntung pihak keamanan dari TNI Polri turun ke lokasi Untuk melakukan pengamanan dalam situasi tersebut Situasi pun dapat dikendalikan setelah pihak keamanan dari TNI Polri Mengajak warga SAD untuk berdialog Agar tidak melakukan tindakan anarkis yang memicu keributan berlanjut Sekitar 13-14 orang dalam rumah Pak Saipul Pak Saipul lah Bang ya Itu apa aja Bang yang diserang oleh SAD itu di rumah Pak Saipul Yang jelas kaca rumah Pak Saipul dia percaya Terus dia mengancam mau ribut dengan syarikat Singapah Baung Mau bunuh mau perang Oh gitu Ada itu mereka bawa apa aja Bang tadi Bang Yang di tadi rumah Pak Saipul yang kacanya Iya itu bawa apa aja Bang SAD ya Kecepet mungkin sekitar 6-7 lah tadi Sejujuh Bang Sejujuhnya Mbak Farang Terus pisang Sementara itu awak media yang berusaha melakukan pengambilan gambar Dilarang oleh Kapolres Sarolangut Serta meminta beberapa media untuk menghapus data yang telah didapat Kepada awak media yang meliput Kapolres sempat menyebut tidak usah diliput-liput Dan tidak usah diupload Hapus saja Ujar Kapolres kepada awak media Hingga berita ini ditayangkan Belum ada penjelasan resmi dari Kapolres terkait peristiwa ini Dan terkait larangannya kepada awak media yang hendak melakukan peliputan Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton